selamat pagi dan shalom bapak ibu, saudara-saudari dan bahkan anak-anak saya terkasih dalam nama kristus pagi ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 29 Oktober 2022 dalam rangkaian aktivitas kita pada hari ini mari kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak Kekal, Bapak Yang Rahmani pagi yang indah ini Tuhan kami datang menghampiri kekudusanmu mengucap puji dan syukur atas segala kasih dan anugerahmu kepada kami sampai saat ini pagi ini Tuhan kami akan membaca dan bahkan merenungkan firmanmu karena itu mohon kemurahanmu untuk menerangi hati dan pikiran kami sehingga firman ini menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami dalam nama kristus kami bawa doa ini amin bapak ibu, saudara-saudari firman Tuhan kepada kita saat ini dari Yohanes pasal 8 ayat 37-47 berbunyi demikian keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu apa yang kulihat pada Bapak itulah yang kukatakan dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu jawab mereka kepadanya Bapak kami ialah Abraham kata Yesus kepada mereka jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri jawab mereka kami tidak dilahirkan dari Sina Bapak kami satu yaitu Allah kata Yesus kepada mereka jikalau Allah adalah Bapakmu kamu akan mengesihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri melainkan dialah yang mengutus aku apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku sebab kamu tidak menangkap firmanku iblislah yang menjadi Bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata dusta ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu kamu tidak percaya kepadaku siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa apabila aku mengatakan kebenaran mengapa kamu tidak percaya kepadaku barang siapa berasal dari Allah ia mendengarkan firman Allah itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah amin firman Tuhan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca diberi tema melakukan kehendak Kristus Tidak sedikit dari orang Kristen yang mengaku percaya kepada Kristus tetapi cara hidupnya tidak mencerminkan cara hidup seperti yang dikehendaki oleh Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari bagian ini menjelaskan bahwa Yesus mengakui keberadaan orang Yahudi yang adalah keturunan Abraham secara lahir ya tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan sikap sebagai hamba Allah dalam ayat yang ke-37 kehidupan mereka tidak sama dengan Abraham yang percaya sepenuhnya kepada Allah dengan tidak percaya kepada Yesus terdapat dalam ayat 38 pembacaan kita yang telah mengatakan kebenaran dan kemuliaan dari Allah ayat 39 sampai 4 orang-orang Yahudi mengaku anak Allah sebagaimana dalam ayat 41 tetapi Yesus menanggapinya dan mengatakan bahwa jika mereka benar anak Allah maka mereka seharusnya menerima Yesus sebagai utusan yang menyatakan kehenak Allah dalam ayat 42 Yesus melihat bahwa mereka lebih pantas disebut anak-anak Iblis karena tidak hidup dalam kebenaran Allah terdapat dalam ayat 44 karena itulah Yesus menegaskan agar mereka percaya kepadanya dalam ayat 45 sampai 46 Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih bahkan anak-anak saya yang saya kasihi dalam Kristus kita sadar bahwa Yesus menghendaki agar kita dapat membuktikan identitas kepercayaan kita melalui tindakan nyata dalam kehidupan jika kita dilahirkan sebagai orang Kristen tidak cukup jika kita hanya bersimbolkan kekristenan tetapi tidak hidup seperti yang dikendaki Kristus jangan hanya merasa melakukan kehendaknya tetapi tidak menerimanya sebagai Tuhan jika hanya bersimbolkan Kristen tetapi tidak melakukan kehendaknya maka kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenalnya karena itu kita harus membuktikan identitas kekristenan kita dengan cara melakukan kehendaknya dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus Amin kita berdoa terpuji engkau ya Bapak kami dalam sorga terima kasih atas firman yang engkau telah perdengarkan kepada kami pada saat ini dan mohon tuntunan Tuhan mohon penyertaan Tuhan sehingga firman ini boleh menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami terlebih kepada kami untuk membuktikan diri kami membuktikan identitas kekristenan kami dengan cara melakukan kehendakmu Tuhan dan mempercayakan kehidupan kami yang sepenuhnya kepada Kristus Bapak Sorgawi pada pagi hari ini kami datang memohon ke dalam tangan kasihmu untuk seluruh umatmu mohon penyertaan dan perlindunganmu secara khusus bagi Jemaat Betlehem Tarakan kiranya engkau memberkati dan melindungi kami semua dalam seluruh rangkaian aktivitas kami pada hari ini kami membawa umatmu Tuhan dalam pekerjaannya dalam seluruh keberadaannya pada hari ini mohon berkat dan perlindungan Tuhan kiranya kiranya senantiasa kami semua merasakan kasih dan anugerahmu Tuhan kami juga membawa umatmu Tuhan jika ada yang dalam kelemahan tubuh ataupun dalam pergumulan berkati Tuhan sehingga mereka senantiasa kuat karena iman dan pengharapan hanya di dalam nama Tuhan demikian pun Tuhan Bapak Pendeta dan keluarga yang senantiasa melayani umatmu dengan tulus kiranya engkau memberkati dan memberi kekuatan sehingga dapat melaksanakan tugasnya dan pelayanannya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan pun Tuhan kami mendoakan seluruh majelis gereja Mudi Jemaat Betlehem Tarakan dan pekerja gereja Tuhan yang mampukan mereka untuk melaksanakan tugas pekerjaan mereka masing-masing sehingga dapat menata pelayanan kami pelayanan bagi kami umat di Jemaat Betlehem untuk kemuliaan nama Tuhan anak-anak kekasih kami juga Tuhan kami doakan baik yang dalam pertumbuhan pun dalam bangku sekolah engkau kiranya memberkati semua semoga mereka boleh bertumbuh dalam iman kepercayaan kepada Kristus senantiasa dan kelak juga mereka akan menjadi anak-anak kekudusan dan ketubuhan Tuhan ini ini doa kami Tuhan yang kami bawa ke dalam mama anak Yesus Kristus Amin Amin Tuhan Tuhan Tuhan